Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarujullaha wal yawmal akhira wadhakarallaha kathira Bismillahirrahmanirrahim Pelayan Rasulullah SAW Ada seorang pelayan yang miskin papa lagi lemah Namun ditempatkan oleh Rasulullah SAW pada kedudukan yang layak Beliau mengukurnya dari sisi agama dan ketakauannya Bukan dari sisi status sosial dan kedudukannya yang lemah Rasulullah SAW telah memberikan pengarahan dalam melakukan pelayan dan pekerja Beliau bersabda Mereka pelayan pelayan dan pekerja adalah saudara kalian seiman Allah menempatkan mereka di bawah kekuasaan kalian Berilah mereka makanan yang biasa kalian makan Berikanlah mereka pakaian yang biasa kalian pakai Janganlah memberatkan mereka di luar batas kemampuan Jika kalian memberikan sebuah tugas maka bantulah mereka dalam melaksanakannya Sebuah penuturan yang sangat mengagumkan dan pengakuan yang mengesantan serta pujian dan agung Pernahkah anda melihat seorang pelayan memuji majikannya Sebagaimana pujian yang diberikan pelayan Rasulullah SAW kepadanya Anas bin Malik R.A mengungkapkan Aku pernah menjadi pelayan Rasulullah SAW selama 10 tahun Tidak pernah sama sekali beliau mengucapkan husb kepadaku Beliau tidak pernah membentakku terhadap sesuatu yang kukerjakan dengan ucapan Mengapa engkau kerjakan begini? Tidak pula terhadap sesuatu yang tidak kukerjakan dengan ucapan Mengapa tidak engkau kerjakan? Diriwayakan oleh muslim Bukan hitungan hari atau bulan tetapi genap 10 tahun Jangka waktu yang sangat panjang Yang penuh dengan suka dan duka, tangis dan tawa Penuh dengan emosi jiwa dan pasang surut kehidupan Ayah ibuku menjadi tebusannya Meskipun demikian beliau SAW tidak pernah membentak atau memerintahnya Justru sebaliknya beliau memberikan balasan yang setimpal Membuat bahagia perasaan pelayanannya Menutupi kebutuhan mereka serta keluarga Serta mendoakan mereka Baik, selamat menikmati dulu Di antara akhlak Rasulullah SAW yang patut kita contoh sama-sama Baik yang muda ataupun yang tua Adalah Rasulullah memperlakukan pelayan dan pekerja Dengan kadarnya Di sini pakaian, nafkah dan semacamnya Diberikan oleh Rasulullah SAW Dan juga tidak diberatkan di luar batas Nah ini pelayannya Kemudian Rasulullah SAW tidak pernah membentak pelayan Tidak pernah mengatakan hush gitu Atau hal-hal yang Memerupakan kekasaran terhadap pelayan Juga Rasulullah SAW tidak pernah berujar Mengapa kamu Bekerjakan ini Mengapa kamu tidak kerjakan ini Itu akhlak Rasulullah SAW terhadap siapa? Pelayan Maka lebih-lebih akhlak kita terhadap Terhadap istri kita Kalau Rasulullah SAW pada pelayan saja tidak pernah membentak Tidak pernah mempertanya Kenapa kamu begini? Apalagi sama istri kita yang sebenarnya Derajatnya jauh lebih tinggi daripada pelayan Ini menunjukkan Rasulullah SAW tidak pernah membentak istrinya Apalagi sampai Memukul sampai Sampai melukai Tapi memukul Boleh Di waktunya Di momentumnya Wallahuala Kita baca lagi ya Anas mengungkapkan Anas s.a.a.a.u mengungkapkan Ibuku pernah berkata Wai Rasulullah Anak ini akan menjadi pelayanmu Doakanlah ia Rasulullah SAW kemudian Rasulullah SAW kemudian berra'ah Allahumma aksir ma lahu wa waladahu Wa barik lahu Fima a'taytahu Ya Allah Anugerahkanlah kepadanya harta dan keturunan yang banyak Dan berikanlah rezeki yang engkau curahkan kepadanya Diribaitkan oleh Bukhari Beliau Rasulullah SAW adalah seorang pemberani Hanya saja keberanian itu cuma beliau pergunakan untuk membela kebenaran semata Beliau tidak pernah mengebiri hak kaum lemah yang berada di bawah tanggung jawab beliau Baik itu sang istri maupun si pelayan Aisyah RA menunturkan Rasulullah SAW sama sekali tidak pernah memukul sesuatu pun dengan tangannya Tidak pula wanita dan pembantu Melainkan kecuali dalam rangka berjihad di jalan Allah Diribaitkan oleh Muslim Itulah Aisyah RA yang telah berulang kali mengungkapkan Keluhuran budi sebaik-baik hamba yang terpilih Telah banyak sekali riwayat yang bercerita tentang keagungan peribadi dan keelokan pergaulan beliau Sampai-sampai kaum kafir Quraish juga mengakuinya Aisyah RA kembali mengungkapkan Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW membalas suatu aniaya yang ditimpakan orang atas dirinya Selama orang itu tidak melanggar kehormatan Allah SWT Namun bila sedikit saja kehormatan Allah SWT dilanggar Maka beliau adalah orang yang paling marah karenanya Dan sekiranya beliau diminta untuk memilih diantara dua perkara Pastilah beliau memilih yang paling ringan Selama perkara itu tidak menyangkut dosa Riwayatkan oleh Bukhari Beliau SAW menyeru umatnya untuk berlaku lemah, lembut dan sabar Beliau SAW bersabda Inna Allah harafiqun yuhibbur ribqafil amri kullih Sungguhnya Allah itu mahal lembut Dan menyukai kelembutan dalam segala perkara Muttafakun alaih Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Amin Subhanakallahumma Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Astaghfirullah Terima kasih telah menonton